Selamat pagi teman-teman, pagi ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, Ibu Nani Polar, Presiden dari AIAV, satu organisasi Indonesia Australia yang tertua di Australia. Selamat pagi Ibu Nani. Selamat pagi Pak Anton, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, hanya hujan, pagi-pagi hujan dingin, sebetulnya sudah lama, hujan dingin. Ya, betul. Baik, yang pertama kali kami ingin terima kasih sudah mengeluarkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama Muni Indonesia with poetry. Seperti pepatah kita orang Indonesia, manusia merencanakan Tuhan memutuskan. Bagaimana pepatah itu berlaku dalam kehidupan Ibu Nani sendiri? Ya, sangat tepat sekali. Saya bercita-cita ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang saya cita-citakan. Tapi kita sebagai manusia seharusnya memang menerima, karena mungkin sudah ada jalan yang sudah diatur oleh yang maha kuasa. Tapi betul, Ibu Nani adalah lima wanita Indonesia yang dipilih sebagai presiden dari satu organisasi yang paling tua Indonesia-Australia. di samping Roswitha, Hilary, Elke, Helen, dan Buna ini adalah yang kelima. Bagaimana ceritanya? Ya, itu lima wanita. Ada tiga orang Australia, Hilary, Elke, dan Helen. Dan orang Indonesia-nya adalah Roswitha yang menjadi presiden pada tahun 1989-1991. dan saya sendiri terpilih dari tahun 2020-2022, kemudian terpilih kembali untuk tahun 2022-2024. Dan ini merupakan terobosan, seperti 20 laki-laki, lima wanita Indonesia. Jadi tidak berlaku lagi ya Pak? Masih berlaku, tapi suatu terobosan ya? Ya. Di masyarakat yang engkat. Ya, sudah tiba waktunya lah. Indonesia mempunyai banyak juga peranan-peranan wanita. Di zaman Soekarno kita mempunyai luta besar Indonesia, wanita dan menterinya juga wanita. dan di Australia sendiri ada Perdana Menteri Wanita Australia yang pertama kali itu. Jadi sekarang kaum wanita, kaum perempuan di Australia itu lebih banyak memberikan suara. Sehingga sudah waktunya AIAV itu mempunyai presiden wanita. Dan itu ke depan pun bisa saja presiden wanitanya Australia atau Indonesia karena namanya Australian Indonesian Association. Dan yang di Victoria itu Victoria. Kembali ke pepatah kita tadi, bagaimana? Kan masih ada empat benua lainnya, sebelum masuk ke suatu organisasi yang besar ini. Bagaimana ceritanya? Kenapa saya memilih Australia sebagai domilisi saya? Saya pernah berpergian ke beberapa negara di Eropa, kemudian Amerika dan juga Australia. Saya memilih Australia karena lebih dekat dengan Indonesia. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dan juga Indonesia adalah, Australia adalah negara tetangga Indonesia yang terdekat. Jadi hubungannya mungkin akan jauh lebih cepat dan lebih baik. Tapi ya kadang-kadang seperti kesandung batu ya, relationship antara Australia dan Indonesia itu seperti love and relationship. Ada waktu-waktu dimana subur dan bagus dan ada waktu-waktu dimana agak terganggu sedikit. Tetapi selalulah ada kebijakan pemerintah yang akhirnya bisa meredakan keberbedaan. Pastilah ada berbeda pendapat. Itu sudah maklum. Seperti kehidupan itu sendiri ya, naik turun. Seperti yoyo ya. Ya betul. Hidup kita seperti yoyo. Jadi kita ikuti saja mana yang baik. Seperti kita ketahui bahwa seperti yoyo itu kan setiap pemerintahan di Australia dipegang oleh Partai Bulu dan Partai Liberal. Jadi memang naik turunnya seperti itu. Ya betul. Pergantian pemerintahlah itu sudah biasa di setiap negara. Pasti ada pemerintah. Yang penting adalah pemerintahnya sangat memikirkan rakyatnya. Seperti pentingan rakyatnya yang harus didahulukan. Ya. Bagaimana ceritanya? Kalau salah kita pernah ketemu tahun berlapan puluhan ya. Bunani kan punya galeri ya. Terus sampai tujun. Bagaimana ceritanya? Ya galerinya sebetulnya itu dulu suami saya itu mempunyai galeri. Pertama kali galerinya adalah di Sinkilda. Itu suami saya bertemu dengan dia. Dan kemudian galeri yang kedua adalah di Richmond. galerinya itu banyak menampilkan artis-artis Australia. Tetapi juga pernah menampilkan artis Indonesia. Tetapi juga pernah karena bekerja sama dengan pemerintah Australia dalam bidang art, pernah dipakai oleh, diminta oleh pemerintah Australia untuk memperlihatkan hasil art dari artis Jepang. Karena waktu itu ada hubungan antara Australia dan Jepang. Jadi kami mengenal banyak artis Jepang dan saya sebagai boleh dikatakan tuan rumah, ya kadang-kadang memasak lunch untuk mereka. Tapi masakannya Indonesia, bukan masakannya. Kemudian apa misi dari AI, AV, V ini dan sejarah berdirinya bagaimana? Ya seperti yang tertarik dalam newsletter AI, AV, to foster and promote friendship, understanding, and good relations between the peoples of Indonesia and Australia. Jadi itulah maksud kami untuk tetap mengadakan hubungan baik dengan orang Australia, dengan orang Indonesia. Bisa saja yang tadi sudah saya katakan terjadi pada dua negara yang hubungannya baik atau bermusuhan. Tetapi masyarakatnya kedua negara tersebut menjaga dan mempunyai hubungan yang baik. Yang tadi juga seperti sudah saya katakan, ada kalanya hubungannya seperti love and hate relationship. Itu sudah banyak terjadi di antara beberapa negara. Tapi yang penting adalah masyarakatnya harus bisa menjembatani hubungan baik kedua negara yang bersakutan. Jadi kalau dalam pemerintahannya sedang sedikit ada ketidaksetujuan, mungkin masyarakatnya yang harus melakukan hubungan baik dengan kedua negara yang bersakutan, banyak sekali melalui pengajaran bahasa, melalui budaya. Ya budayanya bisa dalam bentuk banyak ya. Makanan misalnya. Kultur misalnya tari-tarian. Kemudian seperti Anton ketahui, kita ada pembacaan puisi melalui literatur. Jadi yang bisa dilakukan ya. Memang AIA pada waktu itu, Australian Indonesian Association pada waktu didirikan, yang sekarang lebih dikenal dengan Australian Indonesian Association Victoria, karena AIA ada juga di negara bagian New South Wales, ada juga di Canberra, dan kalau tidak salah juga ada di Adelaide. Jadi memutuskan untuk memakai Victoria, menandakan ini di Victoria. AIA sendiri didirikan pada tahun 1956 pada waktu upacara inaugurasi di Melbourne Hall, Universitas Melbourne. Ini AIAV adalah sebuah organisasi non-COVID yang melibatkan pada waktu berdirinya, melibatkan lingkungan kecil akademik dan komunitas sosial, yang tertarik untuk membantu kesejahteraan tamu yang datang dari Indonesia. Karena ternyata mulai tahun 1943, sudah ada orang Indonesia yang bermukim di Australia, yang diantaranya adalah mantan yang disebut political prisoner, yang berpendidikan. Itu datangnya dari yang dibuang ke Tanah Merah, atau sekarang disebut GUL. Dan mereka ini yang meninggalkan peralatan yang terkenal, yaitu gamelan di GUL, yang kini berada di Universitas Monash, di bawah pengawasan Ibu Prof. Margaret Kartomi. Hadirnya orang Indonesia di Australia, ada juga karena dikirim ke Australia di bawah Colombo Plan. Dan pasti Anton tahu ya. Dan ikut sertanya tim atletik Indonesia dalam Olimpiade tahun 1956, dan berdirinya Radio Australia dengan Seksi Indonesianya, mendorong orang-orang ini untuk mendirikan AIA. dan kebetulan pionirnya adalah beberapa akademik Australia yang pasti pernah mengadakan riset atau berkunjung ke Indonesia, baik melalui pemerintah atau melalui institusi. Selain itu juga terjadi pernikahan silang antara orang Indonesia dan dari Australia. Di sini kita bisa melihat buktinya bahwa 1956-1959 yang menjadi Presiden pertama adalah Profesor A.M. Clark. Kemudian juga kita lihat ada orang Indonesia-nya 1963-1964, Bapak Zainuddin, tentu saja yang mengajar di Universitas Melbourne, dan kebanyakan mereka itu memang datang dari Universitas Melbourne. Dan juga tahun 1964-1967, Jamie Mackey, Profesor yang terkenal. Jadi memang pada waktu itu mungkin karena mereka ini akademik yang kecil, mengenal Indonesia dan Australia, kedatangan tamu-tamu dari Indonesia, jadi berpikir mendirikan sebuah organisasi untuk menolong mereka. Dan juga banyak sekali sebetulnya AIV itu banyak sekali membantu Indonesia. Misalnya seingat saya pada tahun 1989 ada dana bantuan yang diberikan oleh AIV pada seorang teknisi mikrobiologi laboratorium Universitas Gajah Manda. Saya lupa namanya. yang belajar tentang teknik mikrobiologi di Melbourne. Dan kemudian pada tahun 1990 seorang dokter dari Universitas Gajah Manda mengadakan riset di Royal Children's Hospital di Melbourne. Itu dibayai oleh AIV. Dan sebetulnya AIV banyak sekali membantu. Misalnya mendirikan juga perpustakaan di sebuah rumah yatim piatu di Jakarta. Kemudian ada beberapa yang membantu pompa mesin di Sumba. Kemudian belakangan ini juga NTA yaitu Nusa Tenggara Association di mana kami membantu memberikan dana untuk seksi education-nya karena mereka mengelola 30 sekolahan di seluruh Nusa Tenggara. Kami memang sangat ingin sekali membantu dalam bidang education. Dan juga misalnya juga Sumba AI yang di Pulau Sumba. Dokter-dokter itu mengoperasi mata anak-anak atau orang tua tanpa meminta bayaran dari produknya. Karena itu kami membantu dengan memberikan dana. Kemudian juga musibah-musibah yang terjadi di Flores maupun di Cianjur. Dan itu apa yang sudah kami kerjakan. Jadi sebetulnya kalau bicara soal sejarah, sejarah AIA, kita bisa melihat di National Library of Australia ada majalah yang namanya Jaya, yaitu Journal of the Australian Indonesian Association of Victoria. Di situ bisa terlihat sejarahnya, ada tulisan siapa, dan ada juga kegiatan apa yang mereka lakukan. Dan AIA itu juga sebetulnya banyak sekali anggotanya. Dan AIA itu sejak tahun 70-an sudah mengadakan pengajaran Bahasa Indonesia untuk masyarakat Australia. Dan waktu itu dengan beberapa orang, misalnya Lili Jai Miharja, Nani Thomas, Elizabeth Riharti, itu juga menjadi tenaga pengajar untuk yang belajar Bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang itu kita lakukan. Jadi memperkenalkan Indonesia melalui bukan saja makanan, tapi juga bahasa pengajaran, yang juga organisasi lain seperti Jembatan Poetry Society, melalui puisi, memperkenalkan literatur. Jadi bisa dikatakan bahwa AIAW merupakan meminjam kata-kata Bung Karno, Jembatan Emas ya. Bung Karno mengenalkan Jembatan Emas untuk Indonesia Merdeka. Jadi dalam konteks ini, AIAW adalah Jembatan Emas antara menghubungkan dua negara tetangga terdekat Australia-Indonesia. Karena pada tahun 1950-an itu tidak ada organisasi Indonesia. Karena itu tahun 1956 itu berdirinya Australia-Indonesian Association, tapi juga itu ada Australinya, Australia dan orang Indonesia. Tapi juga ada Ormas Indonesia yaitu Ika Wiria yang berdirinya juga sama pada tahun 1956. Dan memang kebetulan anggota Ika Wiria itu pun juga adalah anggota AIAW. Misalnya Mas Rudy Munir yang menjadi Presiden 85-87, itu adalah anggota AIAW tapi juga Ika Wiria. Dan juga misalnya David Mitchell dengan Tuti Mitchell. Jadi kalau AIAW itu ada Australinya. Tapi kalau Wiria itu khusus Ormas Indonesia pertama yang berdiri di Victoria. Kemudian AIAW semakin besar. Kemudian dibentuk Outstay. Tolong ceritakan secara ringkas dibentuknya Dambu Nani sebagai salah seorang pendirinya di samping Pak Lester. Mungkin Anton sudah mengadakan wawancara dengan Diski Naim yang sekarang menjadi direkturnya. Sebenarnya ide pertukaran pelajar sudah pernah dilakukan sebelum berdirinya Indo Oste. Sebelum tahun 2008 sudah ada organisasi yang berusaha untuk mengadakan pertukaran pelajar, tapi tidak sebesar yang dilakukan Indonesia. Jadi pada waktu itu ada Presiden AIAW yang berusaha yang mungkin mengundang satu mahasiswa pelajar hanya satu. Itu mungkin trial sebagai trial. Tetapi ada beberapa hal yang membuat AIAW membentuk pertukaran pelajar. Karena kami mengamati adanya perjanjian di The Northern Territory Indonesian Teachers and Student Exchange Program pada tahun 1986-1991. Sebenarnya program ini adalah program yang diatur kedua pemerintah. Tetapi program ini justru membuat kami berpikir mengapa tidak, mengapa kita tidak sebagai organisasi non-profit mengadakan pelayanan, pertukaran, pelajar, dan juga immersion program untuk orang dewasa. Karena pada tahun 2008 itu belum banyak sekolah mempunyai program yang disebut sister school. Karena itu Lester membentuk Indo Oste dan tentu saja membicarakannya dengan kami-kami yang dari Indonesia, dan terutama Lily dan saya karena kita dekat ke Bandung, Jawa Barat. Dan memang rencananya akan diadakannya dengan organisasi di Bandung. Jadi yang kami lakukan memperkenalkan Pak Lester kepada misalnya para pemimpin Universitas Pasundan, kemudian kepada pimpinan Pak Guyuban Pasundan, dan akhirnya Lester memutuskan untuk mendirikan Indo Oste. Dan sudah berjalan dengan baik sebetulnya, karena yang didatangkan itu adalah pelajar-pelajar Indonesia memang dari keluarga yang berada, karena mereka harus membiayai tiket sendiri. Tetapi IAV yang sering sekali membantu dan saya adalah orang yang sangat ingin memanjukan edukasi. Kita memberikan dana kepada seorang pelajar dari keluarga yang tidak berada. Keluarga yang mengalami kesulitan, tetapi yang di sekolahnya memberikan prestasi yang baik. Jadi kami mengundang satu orang itu dan ternyata memang waktu datang di Melbourne, di sekolahannya dia termasuk pelajar yang banyak membantu guru-guru di sekolahnya. Itu yang menyebabkan kami tahun berikutnya ingin sekali mengundang. Tapi pada waktu itu mungkin karena saya minta kepada pimpinan di Bandung untuk mengirimkan seorang pelajar wanita, pelajar perempuan. Tapi agak sulit karena mungkin pada waktu itu orang tua agak berkeberatan yang kita bisa biayai. Tetapi pelajar perempuan ada yang memang sudah masuk ke dalam grup yang membeli tiket sendiri untuk datang ke sini. Terus kemudian sesudah itu terjadilah Covid, sehingga tidak bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Jadi sekarang kita sedang mulai kembali mempromosikan Indo Oste kepada pelajar-pelajar Australia. Dan saya yakin kalau dari Indonesia pasti akan banyak yang mau datang ke sini. Kemudian secara ringkas saja, 5-15 tahun yang akan datang. Di mana kira-kira AIV? Susah ya, karena tadi seperti sudah saya sebutkan terjadinya Covid yang menyebabkan keaktifan AIV dalam segala bidang menjadi stagnan atau mandat. Agak sulit untuk memprediksi di mana AIV akan berada. Tapi yang penting seperti logo kami, Kami tidak akan menghentikan bantuan kepada Indonesia yang membutuhkannya selama kita masih bisa. Jadi mungkin sekarang kita harus lebih banyak menjalin hubungan dengan Indonesia melalui bukan saja pertukaran pelajar, tapi juga mungkin kita bisa mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk lansia atau member. member yang memang kita bisa bawa bukan ke tempat-tempat yang besar. Biasanya mereka ingin sekali mempelajari kultur tertentu. dan juga mungkin yang baik mungkin kita bisa mengundang orang-orang Australia untuk mengalami kehidupan di Indonesia di rumah-rumah penduduk, ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Terakhir, Bu Nani, silahkan baca puisi pantun, nari, atau main gitar silahkan. Apa saja. Jangan suruh nari, main gitar. Oke, pantun juga agak sulit. Mungkin saya bisa, saya senang sekali puisi. Jadi mungkin puisi yang saya buat sekitar tahun 2004 atau 2005 itu judulnya Fragmen. Sesaat terasa sejuk dalam dekapan lembut bayang-bayang yang tiada berucap. Gerean rambutku kau belai dengan senandung lagu sendi. Daun-daun pun menari, angin pun berbisik lembut. Duniaku dan duniamu meski berbatas, bergulir dalam satu kosmos yang samar. Kau yang tak berbentuk, tak kuasa ku sentuh. Cuma batin kita yang bicara. Bagus sekali, Bu Nani. Bagus sekali. Tolong ceritakan secara pendek latar belakang dari ditulisnya puisi ini. Ini melambangkan juga. Mungkin ada perbedaan antara pada waktu muda dan pada waktu sudah sedikit tua. Berumur. Anda nggak suka tua kan, berumur. Jadi merasakan bagaimana kasih sayang yang maha kuasa terhadap kita. Jadi tentu saja tidak bisa dibicarakan secara literal bahwa Allah itu mengusah kita. Allah menunjukkan kasih sayangnya melalui jalan yang pasti berbeda. Karena itu kan bergulir dalam satu kosmos yang samar. Kita sendiri kan masih hidup, belum tahu apa dunia alami yang akan datang. Kau yang tak berbentuk, tak kuasa ku sentuh. Cuma batin kita yang bicara. Kita kan kalau ada kesulitan berbicara pada Allah. Ya, betul. Baik, Bu Nani, terima kasih banyak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Good Morning Indonesia with Power 3. Dan sampai jumpa dan kita akan lanjutkan dalam episode kedua. Terima kasih. Terima kasih.